Yang ini menunjukkan bahwasannya Allah bersumpah memang berkaitan dengan waktu Waktu Fajr Dan saya sudah sampaikan berulang-ulang bahwasannya Dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu Bersumpah dengan Jadi banyak Allah bersumpah dengan waktu Yang menunjukkan akan agungnya waktu dalam Islam Oleh karena waktu itu sangat berharga dalam Islam Kalau orang mengatakan waktu adalah emas Maka dalam Islam Waktu lebih berharga daripada emas Kalau emas pergi Hilang kita masih bisa cari lagi Tapi waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan bisa kembali lagi Waktu kalau sudah pergi dari kita tidak akan kembali Kembali lagi Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut Agar orang benar-benar manfaatkan waktu tersebut Untuk beramal soleh Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman Dan dia adalah Allah SWT Yang menjadikan malam dan siang sini berganti Untuk apa? Bagi orang yang hendak mengingat Allah Mengambil pelajaran Atau untuk bersyukur kepada Allah SWT Maka saya ingatkan kepada diri saya Dan juga para hadirat Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Waktu adalah nikmat Yang kita akan diminta pertanggung jawaban Atas nikmat tersebut Bagaimana bukan nikmat? Kata Nabi SAW Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya Terpedaya tidak dimanfaatkan baik-baik Kesehatan dan waktu Waktu luang Kata Nabi SAW Manfaatkan lima perkara Sebelum datang lima perkara yang lain Di antaranya Manfaatkanlah waktu luangmu Sebelum datang waktu sibukmu Bukankah Nabi SAW mengatakan Sungguhnya dua kaki seorang hamba Tidak akan tergeser pada hari kiamat Sampai ditanya tentang empat perkara Di antaranya Tentang umurnya Kemana dia habiskan Dan umurnya itu waktu kita Sebagai manfaatkan Atas al-Basri Wahai anak Adam Semuanya engkau adalah kumpulan dari hari-hari Kalau hari-hari sudah pergi Kalau sebagian hari telah pergi Telah pergi sebagian dirimu Karena telah pergi sebagian umurmu Kalau sebagian dirimu telah pergi Maka dikhawatirkan Engkau akan pergi seluruhnya Jadi waktu itu sangat berharga dalam Islam Dan dia adalah nikmat Yang akan kita dimintai pertanggungjawab Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Kita sekarang berada di zaman Waktu terbuang-buang Di zaman medsos Di zaman internet Di zaman berita Di zaman Ya, kelihatannya politik Hati-hati Betul banyak waktu Akhirnya terbuang Kita mengikuti berita yang tidak ada habis-habisnya Terkadang kita mengikuti perjalanan berita Perdebatan Bersambung Berminggu-minggu Berbulan-bulan Yang ujungnya kita pun tidak tahu apa hasilnya Mungkin kita tidak ikut berita itu semua Nanti datang satu orang cerita Apa yang terjadi selama berbulan-bulan ini Kesimpulannya dia mungkin sampaikan 5 menit Sementara kita berbulan-bulan ikuti Ternyata tidak ada Manfaatnya buat kita Oleh karenanya Kita di zaman sekarang banyak informasi Apa saja kita bisa ketahui Tapi kebanyakan informasi tersebut Tidak bermanfaat bagi kita Tidak menjadikan kita sebagai seorang yang pakar Hanyalah wacana yang masuk Yang tidak membentuk Pola pikir tertentu Tidak membentuk Keilmuan tertentu Tidak Oke karenanya waktu kita Akhirnya banyak terbuang Banyak sekali terbuang Kalau di Arab Saudi Saya dulu waktu zaman kuliah Belum ada medsos Di jalan-jalan kita lihat tulisan Udhkurullah Kita bersafar lihat Ingatlah Allah Astagfirullah Sehingga kalau kita bersafir Kita tertarik untuk berpikir Kita lagi nunggu di lift Ada tulisan Imla Ya Daka'eka Bil istighfar Ya Penuhilah detik-detikmu dengan Menit-menitmu dengan Istighfar Orang sambil menunggu Beristighfar Sekarang Tidak ada Orang nunggu Pegang HP Sudah Bukan cuma antung Saya juga ya Sudah mengantung HP Tergantung apa yang dia baca Manfaat atau Atau tidak Waktu benar-benar habis Oleh karena kalau kita lihat Setelah Allah bersumpah Dengan waktu Kebanyakannya dikaitkan Dengan ibadah Tadi saya katakan Wal fajri Sebagian ulama Menafsirkan Maksudnya Wasolatil fajri Demi solat fajar Kenapa di waktu fajar itu Ada ibadah yang luar biasa Solat Solat sumber Waktu Allah bersumpah Wal duha Demi waktu duha Sebagian ulama menafsirkan Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha Karena disitu ada orang-orang Solat duha Waktu Allah bersumpah Wal asri Demi masa Sebagian orang menafsirkan Maksudnya Demi asar Kenapa demi asar Karena itu ada Solat asar Solat yang sangat Diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tadkala Allah bersumpah Walayalin ashar Demi Sepuluh Malam Maksudnya apa Sepuluh malam Terakhir di bulan Ramadhan Agar orang semangat Beribadah Di malam-malam tersebut Sehingga Allah agungkan Malam-malam tersebut Atau maksudnya Sepuluh hari pertama Di bulan Zul Hijjah Dan ibadah Di sepuluh hari pertama Bulan Zul Hijjah juga Ibadahnya sangat Karena Ikhwan dan akhwat Yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala Jangan kita terpedaya Waktu kita habis Baca Quran Tidak sempat Ya Berbakti sama orang tua Tidak sempat Nelpon orang tua Lupa terus Sementara kita sibuk Baca Facebook Baca Twitter Baca Instagram Ya Berjam-jam kita lihat Entah yang kita lihat Halal atau yang haram Kita tidak tahu Oleh karena Waktu kita Bukan cuma terbuang Pada perkara yang sia-sia Terkadang terbuang Pada perkara-perkara yang Haram Waliyahudzubillah Oleh karena Ingat dalam Islam Waktu itu sangat Berharga Dan waktulah nikmat Yang kita akan diminta Pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pajam GTI Orginal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton